Entah apa yang dipikirkan Mary, 42 tahun warga desa Nibung, Bangka Tengah, mabuk di siang hari pada bulan puasa, hingga tega membacok tetangganya sendiri, Sudia Rianto, 33 tahun hingga harus dilarikan ke rumah sakit daerah Abu Hanifah, Bangka Tengah, dengan luka di bagian leher dan kaki. Korban Sudia Rianto mengungkapkan, kejadian bermula ketika tersangka Mary mendatangi rumahnya dengan membawa sebuah senjata tajam jenis golok dan terlibat cek cok mulut dengan anaknya. Namun di saat dirinya ingin memisahkan anaknya dan tersangka, tiba-tiba tersangka yang saat itu dibawa pengaruh minuman beralkohol, langsung melayangkan golok miliknya ke arah leher dan kakinya. Beruntung, saat itu dirinya masih bisa selamat dan langsung dibawa oleh keluarga dan kerabat ke rumah sakit, guna mendapatkan perawatan medis sehingga dirinya selamat. Berdasarkan informasi di lapangan, tersangka Mary sudah mabuk bersama teman-teman, sejak siang hari dan mengganggu beberapa warga dan akhirnya tega membacok tetangganya sendiri. Akibat perbuatannya saat ini tersangka telah ditahan di Mapores, Bangka Tengah, guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni, TVRI, Bangka Belitung, melaporkan.